Sebanyak 30 orang anggota pasukan pengibar bendera Pusaka, Kabupaten Indra Giri Hilir, dikukuhkan Wakil Bupati Inhil Haji Samsudin Uti di Gedung Engku Kelana Tembilahan, 16 Agustus 2021 sore. 30 anggota paskibra ini nantinya akan menjadi pengibar bendera dalam pelaksanaan upacara bendera hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 Tahun 2021 yang dilaksanakan di lapangan upacara Kantor Bupati Indra Giri Hilir. Wakil Bupati Inhil Haji Samsudin Uti setelah mengukuhkan paskibra mengatakan, dengan pelaksanaan latihan yang sudah mencapai dua minggu ini, ia mengharapkan agar pelaksanaan pengibaran bendera dapat berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita semua, termasuk kami dan para panditia yang selama ini selalu berhari-hari, cukup lama juga hampir, hampir dua minggu, mendidik anak-anak kita ini mempunyai jiwa kebangsaan dan luasan kebangsaan, serta mendidik mereka arti sebuah kemerdekaan tersebut. Maka hari ini sudah selesai dan kita pun Alhamdulillah telah mengukuhkan beliau untuk melaksanakan pekerjaan yang berat. Mudah-mudahan Allah SWT besok pasukan paskibra dapat melaksanakan dengan baik. Ini doa saya kepada mereka. Ada pun yang terpilih untuk membawa sangsa kamera putih, ialah Elena Putri Yugiona dari SMA Negeri 1, Tembilahan Hulu. Agus Trianto melaporkan untuk Gemilang Televisi.